POTRET BANYOMAS Oke kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya di episode kedua Dan di episode yang ketiga ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin sudah saya berikan Oke sebelum saya melanjutkan saya akan mengingatkan kembali Kemarin saya sudah memberitahu ada 4 hal yang harus kita hindari Yang pertama itu adalah jangan berkata sulit Yang kedua jangan malas latihan Yang ketiga jangan merasa bosan Yang keempat jangan latihan berjabang Kalau keempat ini bisa kalian buang ada yang kelima namanya jari jempol Artinya J jaminan berhasil Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi Kalian pasti bisa memainkan alat musik keyboard ini dengan baik Kalau kalian sekarang mau siapkan keyboardnya sambil melihat tutorial ini Oke silahkan Saya lanjut sekarang masih latihan di penjadian tangan kanan Tapi sekarang dengan sistem yang namanya interval Nah apa itu interval? Interval itu adalah juga sama jarak dari satu nada ke nada yang lain Ini cuma namanya interval Interval itu macam-macam Ada interval prim itu jaraknya satu Interval second itu jaraknya dua Ada yang namanya terse, queen, septim dan lain sebagainya Nah tetapi saya ingin memberitahu kita berlatih interval ini dengan sistem second Atau jaraknya itu dua Contohnya seperti ini jarinya Ini do tidak lagi re bunyi tapi mi Di selang seling Do, mi, sol Kemudian nanti fa, la, sol, si, la, do Jadi seperti ini saya beri contoh ya Jadi seperti ini Selang seling Do, mi, re, fa, mi, sol Terus pakai jari jempol Masuk seperti ini Nah ini untuk awalnya Kalau kebalikannya Kalian mainkan dari kelingking disini sampai jempol Nanti kesininya pakai jari tengah Seperti ini Ya jadi perhatikan kembalinya Mi-nya pakai jari tengah Posisinya seperti ini lagi Sampai disini paham? Saya ulangi sekali lagi Dari do sampai sol Dimainkan Lalu kemudian geser jari jempol Geser lagi Mainkan sampai jari kelingking Seperti ini Nah sekarang kembalinya Sampai habis di jari jempol Nanti baru ganti kelingking Perhatikan Nah ini masuk kelingking Solnya Lalu posisinya diatur lagi seperti ini Tidak boleh ngangkat Ya harus dekat Jadi Pakai jari tengah Re Do Jadi kalau dibunyikan dari awal Sampai akhir Kembali lagi seperti ini Nah ini kalian juga harus latihan Ini nanti juga pakai alat bantung yang namanya metronom Tetapi tidak dengan tempo Yang harus cepat sekali juga Ini saya contohkan temponya masih di 100 Kalian latih Jari lewat interval Jadi seperti ini dengarkan ketukannya Lalu mainkan intervalnya Latihan pakai sistem interval Nah ini untuk awalnya Kemudian kalau kembalinya Kalian selang-seling lagi jarinya Jadi kelingking Tengah Jempol Lalu kelingking lagi Seperti ini Ya saya ulangi sekali lagi Dari awal Sampai sol Nanti jari jempol Kemudian geser Mainkan lagi Ya jadi kalau dimainkan itu Nah itu juga nanti pakai alat bantung yang namanya metronom Ya minimal kalian latih seperti ini Pakai interval Temponya dibikin 150 150 Diarahkan temponya ke 150 Lalu posisinya sama seperti tadi Dengarkan suara metronomnya Kemudian latih penjadian lewat interval Oke seperti itu Ini namanya latihan interval Pakai jari tangan kanan Seperti tadi Sampai disini kalian paham? Ya kalau belum nanti diulang lagi saja videonya Oke Saya melanjutkan penjadian yang kemarin juga Ada kelanjutannya untuk kita main di oktab ketiga Keempat sampai oktab kelima Kalau kemarin hanya di oktab ketiga Nah bagaimana kita melatih penjadian melalui oktab ketiga Sampai keempat dan terakhir kelima sampai ujung sini Ya dari oktab ketiga Nah kalian perlu perhatikan disini Kalau kemarin saya memberitahu Sampai di satu oktab Di oktab ketiganya saja Nah sekarang lanjutannya Sampai ke oktab keempat Sampai ke oktab kelima Seperti apa Gampang Ya Jadi kalian ingat Ketika sampai disini Si Ini jari kelingking jangan ditekan Ya tetapi dipindahkan ke jari jempol Jadi jempol masuk di dua lagi disini Posisi jarinya Satu dua tiga empat lima lagi Seperti ini Ya Kemudian kita mainkan lagi Sama Seperti di oktab sebelumnya Sampai disini Pindahkan lagi jari jempolnya Posisi jari seperti ini lagi Sama seperti di oktab ketiga tadi Nah seperti ini Ya jadi kalau dimainkan Dari oktab ketiga Keempat Kelima Itu bunyinya seperti ini Oke sampai disini paham Saya harap kalian paham ya Kemudian kita latih juga Pake metronome tadi Ya Ini saya langsung saja Ketemponya Berapa ini Seratus lima puluh Ya kalian bisa latih nanti Dari seratus ke Seratus lima puluh Saya pake metronome Temponya seratus lima puluh Jadi mainkan dari oktab ketiga Keempat kelima Seperti ini ya Dengarkan metronome Siap lalu masuk Oke Itu untuk melatih tangan kanan penjarian Melalui interval Kalau kalian latih setiap hari Seperti ini Saya percaya Jari kalian nanti akan terbentuk Menjadi bagus Mainnya jaringnya Dengan teknik dan cara yang benar Ini untuk posisi latihan penjarian Di tangan kanan Oke Yang untuk penjarian Saya pikir Sampai disini Untuk latihan penjariannya Kalian lakukan Kalian latihan dengan sungguh-sungguh Lalu kemudian saya masuk Selanjutnya Ya ke materi selanjutnya Nah sekarang kita berlatih Pake tangan kiri Tangan kiri ini Ini adalah Untuk kita menekan Yang namanya kunci Atau chord Kunci keyboard itu banyak Ya Ada C Ada C6 C7 C9 C minor Dan berbagai macam yang lain Cuman nanti saya akan beri yang simple Saja dulu Dan Setelah itu nanti Kita akan melatih Tangan kiri dan kanan Bermain Melodi Sebelum masuk ke lagu-lagu Kalau kalian itu nanti Sudah bisa Sudah bagus Saya akan berikan lagu yang sederhana Kalian bisa nanti mainkan Dan pasti bisa Perhatikan sekarang tangan kiri Kita belajar Di tangan Di kunci Nada dasarnya Ada sama C Ini C Ini F Ini kunci G Ini kunci C Untuk mayor Kemudian minornya Ada tiga juga Ada D minor Ada E minor Dan A minor D minor itu dimana? Di sini Kemudian ada E minor Kemudian ada A minor Oke Saya akan beritahu Satu persatu Dimana kunci C Itu kalian awali dengan Not Sol di sini Pakai jari kelingking Kemudian Do Pakai jari tengah Mi di sini Pakai jari jempol Kemudian Cari di keyboard kalian itu Yang namanya Finger Ada Pasti ada tulisannya Finger Tekan saja Fingernya Ya Kemudian Kalian tekan Kunci C Di sini Kalau sudah Tekan bersamaan Seperti ini Kemudian cek di sini Di LCD Benar gak Kalian sudah main Di kunci C Kalau misalnya Jadinya salah Contoh misalnya di sini Maka Keluarnya bukan C Tapi kunci yang lain Ya Jadi harus Pas Sol Domi Itu pasti C Kemudian kunci F Dari C ke F itu Gampang Cuma jari Klingking Sama jari Jempol Yang pindah ke kanan Gini Seperti ini ya Nah ini kunci F C Ini kunci F Baliknya Jari tengahnya tetap lagi Sekarang kunci G Kunci G itu Jari klingking tetap Jari tengah dan jempol Itu pindah ke kiri Seperti ini Ini kunci G Ini kunci C Jadi kunci C Kunci F Ini kunci C Ini kunci G nya Ini kunci C lagi Sekarang yang minor Kalau minor itu Seperti ini Dari C Geser semua Ke kanan Semua jari Digeser ke lingking Tengah jempol Maka bunyinya adalah D minor C Ini D minor Sekarang dari C Ke E minor Mana kunci E minor Gampang Jadi tengah kalian Geser ke kiri satu Jadi Sol C sama Mi Ini jadi E minor Ini kunci C nya Kembalikan lagi aja Gampang Terakhir kuncinya adalah A minor A minor itu dimana Dari C Kalian cukup geser Jari ke lingking aja Satu Seperti ini Jadi A minor Gampang C Ini D minor C Ini E minor Ini C Ini A minor nya Jadi ada 6 kunci C yang mayor nya F Kemudian G Kemudian Minor nya Ada D minor Ada E minor Dan ada A minor Oke sekarang Sekarang saya akan Berikan tips yang terakhir Untuk melatih Tangan kiri dan tangan kanan Kalian memainkannya Bersamaan Melatih Kunci sekaligus Untuk memasai kunci Hanya mayor aja dulu Jadi C F G Perhatikan ketika Saya mainkan tangan Ada C Di tangan kanan Kuncinya mengikuti Jadi Do Kuncinya G Re Kuncinya C lagi Fa nya ke F Sol nya ke G F La Si nya kunci G Do nya kunci C Seperti ini Ya coba Saya ulangi sekali lagi Kalian perhatikan Do Re Kunci G C F G F G C Nah ini juga harus Lati nanti pakai metronom Ya kalian cukup Seratus saja temponya Untuk melatih Tangan kiri dan tangan kanan Ini supaya sinkron Ya jadi temponya seratus Kalian masuk Kapan saja seperti tadi Nah contohnya seperti ini Oke sampai disini Gimana Sudah mulai paham Ya saya harap kalian Mulai paham dan bisa Terus berlatih dengan baik Dan saya percaya Kalau kalian setiap hari Ingat sekali lagi Setiap hari berlatih dengan baik Sediakan waktu setiap hari 10 sampai 15 menit Kalian coba Dan kalau belum jelas lagi Diulang lagi videonya Ya Kalau sudah Makin bagus Nanti kita bisa Masuk ke lagu Kalau style Sama tangan kanan Bisa Dengan baik Kita akan masuk ke lagu Nah tapi sekali lagi Saya perlu ingatkan bahwa Ini tidak bisa instan Jadi dilatih Secara rutin Secara terus menerus Nah oke Saya cukupkan sampai disini Perjumpaan kita Dalam materi kali ini Dan semoga Apa yang saya sampaikan Dalam tutorial ini Bermanfaat tentunya Buat kita semua Dan sampai jumpa Dalam episode yang berikutnya Ditunggu ya Episode berikutnya Tentu dengan materi Yang lebih dalam lagi Dan tentu masih Bersama dengan potret Banjumas Tetap santun Dan berbudaya Oke Sampai jumpa Dan Ada bonus satu lagu Yang akan saya berikan Secara simpel dan sederhana Untuk kalian juga Bisa menikmatinya Dengan nada dasar Kalian pasti tahu lagu ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton